Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi di dapur Ibu Sehan Kali ini Ibu Sehan mau berbagi resep Bagaimana cara membuat risoles yang enak Mulai dari kulitnya Sampai ke isi risoles Dengan isian sayuran Ini rasanya enak banget ya teman-teman Yuk kita masak sama-sama Ini untuk bahan isiannya ada 5 sendok makan susu kental manis Setengah kilogram kentang yang sudah dicincang kecil 50 gram keju parut 7 siung bawang merah 4 siung bawang putih Setengah kilogram wortel yang sudah dicincang 2 sendok teh garam halus 2 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula pasir 2 sendok teh rohiko rasa ayam 600 ml air 4 batang daun bawang 5 batang seledri Dan sedikit minyak untuk menumis Selanjutnya Nyalakan api kompor Masukkan sedikit minyak Kalau minyaknya sudah panas Masukkan bawang merah dan bawang putih Kalau sudah berwarna sedikit kecoklatan Masukkan wortel Oh iya Buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Supaya selalu dapat Notifikasi resep terbaru Dari ibu sehan Jangan lupa ya Tutup supaya wortel cepat empuk Sesekali diaduk Kalau sudah setengah menyusuk seperti ini Airnya Masukkan kentang Daun bawang dan Seledri Setelah airnya Sisa sedikit seperti ini Masukkan bumbu bubuk Keju Tambahkan semua Susu kental manis Dimasak hingga Airnya menyusut Ini airnya sudah menyusut Sudah tidak ada air lagi Tunggu dingin Dan siap digunakan Untuk isian Risoles Ini untuk Bahan kulit risoles Disini ada 500 gram Tepung terigu Segitiga biru 1300 ml Air putih Tepung panir Tepung panir secukupnya 1 sendok teh Reiko rasa ayam 1 sendok teh Garam halus 1 butir telur Sedikit margarin Untuk Olesan teplon 50 gram 50 gram Tepung tapioca 1 sendok makan Minyak goreng Pertama Pertama Campurkan Tepung tapioca Ke tepung terigu Tambahkan Roikul Dan garam halus 1 butir telur Tambahkan Tambahkan air Aduk terus Hingga Tercampur Semua Bahannya Kemudian Tambahkan 1 sendok makan Minyak goreng 1 sendok makan Saringan Dan saring Supaya Tidak ada Tepung yang Menggerindil Buat teman-teman Semua Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Supaya Dapat Notifikasi Resep terbaru Dari Ibu Sehan Ini sudah siap Hidupkan Hidupkan kompor Tunggu teplonnya Sedikit panas Baru Masukkan Margarin Kemudian Lep teplon dengan Tisu Masukkan Masukkan adonan Goyang Goyang-goyangkan Ini untuk Setiap Satu Kulit Resoles Kurang lebih Memakan Waktu Sekitar 4 menit Dengan Api Yang Tunggu Mengan Goyang Terima Terima Tunggu kalau kulit risolesnya matang ditandai dengan mengelupasnya pinggiran-pinggiran kulitnya dan bisa diangkat kalau kita tarik belum bisa diangkat berarti kulit risolesnya belum matang dan kalau ada seperti ini dapat kita kikis dengan sendok lakukan semuanya sampai adonan kulit risolesnya selesai ini ya hasil dari kulit risoles lentur dan kalau digulung seperti ini tidak sobek ini kulit risolesnya bagus ya teman-teman ini untuk bahan pelapisannya ada 200 gram tepung terigu segitiga biru sedikit rohiko dan air secukupnya ini adonannya dibuat jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer selanjutnya disini ada kulit risoles isian risoles yang sudah kita buat tadi ada tepung untuk merendam risoles dan tepung panir siapkan kulit risoles ada yang bagian mulusnya ada yang tidak bagian atasnya bagian yang mulusnya ya padatkan kalau ada kulit risolesnya yang terlipat seperti ini betulkan dulu lalu dilipat dan gulung seperti ini ya ambil kulit risoles dan letakkan di bagian atasnya bagian kulit yang mulus beri isian padatkan dan lipatkan kemudian digulung-gulung lakukan semuanya sampai selesai ini sudah selesai digulung kemudian masukkan ke dalam adonan tepung lalu ke tepung panir kemudian kemudian berjaya lanjutkan masukkan ke adonan tepung baluri ke tepung paneer lakukan semuanya sampai selesai ini ya hasilnya dapat sekitaran 40 risoles sebelum kita goreng kita simpan terlebih dahulu di dalam kulkas minimal 30 menit ini setelah 30 menit dan Iblis Sehan mau menggorengnya ini apinya sedang cenderung kecil setelah 2 menit risolesnya dibalik walaupun bagian bawah belum kuning kecoklatan hal ini dilakukan untuk menghindari pecah pada kulit risoles kalau risoles ini setelah 5 menit dibalik 5 menit dibalik hingga mateng itu tidak apa-apa ya bagus ini sudah mateng angkat angkat dan tiriskan nah ini dia risoles yang enak banget teman-teman harus coba ya terima kasih sudah menonton video Ibu Sehan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi